Selamat siang dengan reporter Banjarmasinpostirol disini dan kali ini saya berada di Stadion Demanglehman Martapura, Kabupaten Banjar. Saat ini kita sedang melihat kondisi terkini lapangan Stadion Demanglehman yang akan dijadikan sebagai markas Klub Kebanggaan Banwa. PS Barito Putra di Liga 1 musim ini. Sebab yang kita tahu sudah Stadion sudah mengalami banyak perbaikan di antaranya bench pemain yang sudah kita lihat sudah memenuhi standar terutama selain itu juga kita melihat rumputnya sudah diperbaiki. Dan tentunya yaitu pencahayaan ya lampu-lampu juga sudah dipasang. Sebagaimana yang kita ketahui Barito Putra akan memakai Stadion Demanglehman di pekan kedua saat menjamu Borneo FC. Sedangkan di pekan pertama Barito Putra akan bertandang ke markas Madura United. Sudah cukup terawat apalagi saat ini sedang ada petugas yang juga sedang merawat rumput lapangan dan bisa kita lihat benchnya. Sudah terhitung standar untuk perhalatan Liga 1. Laga ini akan dipakai di pekan kedua saat menjamu Borneo FC. Selain itu sudah dibuat lintasan lari di sekitar Stadion Demanglehman terutama ini di lihat saat kemarin Polseni. Bagaimana yang kita tahu karena Stadion 17 Mei sedang direhab maka Barito Putra menggunakan Stadion Demanglehman sebagai markas kandang untuk menjalani Liga 1 musim ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.